Intro Mewujudkan desa mandiri pangan tentunya tidak mudah Harus ada sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah Kabupaten Telung Agung Kolaborasi ini akan mampu mewujudkan desa blimbing Sebagai desa yang mampu memenuhi aspek pangan masyarakatnya Ini kita perkenalkan bulan depan ini Pak mau ekspor ke India itu 3000 ton beras Mudah-mudahan cukup dan kebetulan Pak Hampir di semua kalau saya pilih pedagang beras itu Pak Sekarang ini sedang sepi Karena karena Allah selamatkan, karena Allah mantu gitu loh Pak Sehingga pangannya ini tidak bisa bergerak Bapak sekalian mudah-mudahan bantuan saya Bantuan dari dinas dari Pak Bupati Untuk kelompok 4 ton beras, gula pasir 5 pintar, minyak goreng 500 liter dan 50 kilo Telur ini cukup bisa bermanfaat Saran saya kepada 2 kelompok khususnya beras sama telur Pak Karena telur ini masanya cuma 2 minggu Bunya pencariannya dijual Pak Yon segera dijual Pak Karena ini prosesnya sudah seminggu Jadi tinggal waktu seminggu Kalau tidak gitu rusak Pak Padahal nanti yang mau pak kaposir Jadi itu Harapan saya Pak Kages Pak Kages mau menyisikan dana gisang Mintaan lagi Pak Untuk proses ya biar Anok seri nih Pak Kages Jadi maka kasih kita masuk Bantuan dari dinas 100 juta Pak Kages Sekarang 60 juta 25 juta Mau bawa ke selatan Misalkan nanti Pak Kages mau minta bahan bangunan ke saya Ke dinas Nanti kita mau Tengadanya Dari besar Itu Pak Kages ya Sehingga bisa lengkap Ini mobilnya paling banyak ini Pak Kalau saya hitung 550 juta Ditambahin Jelas 4 ton Ya Pak Yon Sambahin 25 juta Dengan tokonya Dan yang lain Pak Jangan sampai Pak Yon Tukuh bahan pangan ini Dicampur sama Tukuh pupuk Sama pesticida Ya Pak Yon ya Gak boleh Pak Gak boleh gitu Itu bahaya Dan nanti mengganggu kesehatan Oleh karena itu Nanti ini khusus tukuh pangan Misalkan tukuh itu harus Di tempat yang berbeda Jangan disatukan Karena kalian ini Sudah menyalurkan Pukuh Seperti ini Pukuh sama Pukuh ya Sama sini Dalam acara ini juga dilakukan Penanda tanganan Setelah terima Bantuan bahan pangan Kepada ketua kelompok tani Jadi luhur desa Belimbing Ada pun bahan pangan Yang diberikan Yakni 4.000 kg beras 500 kg gula pasir 500 liter minyak goreng Dan 50 kg telur Program ini juga sekaligus Untuk membantu masyarakat Terdampak COVID-19 Utamanya bagi masyarakat Prasejahtera Yang harus diprioritaskan Ritauska Karena tugas pemerintah Tugas pemerintah itu Harus menyediakan pangan Sampai di tingkat rumah tangga Oleh karena itu Nanti harapan saya Pak Kades Sama Pak Kelompok Manakala ada warga miskin Misalkan ibu-ibu janda Orang-orang sudah tua Itu harus dimasukkan Prioritas program Untuk mendapatkan Bantuan ini Dalam kesempatan yang sama Juga dilakukan Peresmian toko Milik Kelompok Tani Jadi Luhur Pemotongan pita Oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Telung Agung Menandai resminya Pembukaan aktivitas Perdagangan Toko Kelompok Tani ini Toko ini Menyediakan kebutuhan pangan Mulai dari beras Telur Dan kebutuhan pangan lainnya Dengan sistem pembelian Grosir dan ECR Tentunya dengan harga Yang terjangkau Namun dengan kualitas Bahan pangan yang baik Bahkan kelompok tani Jadi Luhur Juga telah memiliki Produk unggulan beras Premium Dan Medium Untuk produk unggulan kita Dari Kelompok Tani Jadi Luhur Kita sudah menghasilkan beras Beras premium Dengan merek Latansa Dan beras Medium Bermerek Ojolali Kemasan 5 kg Kemasan 5 kg Untuk yang curah Kemasan 25 kg Juga ada Harapan kami Agar Bantuan ini Bisa Bisa membantu Warga desa Yang ada di Blimbing ini Utamanya warga Yang tidak mampu Kemudian bisa Membantu petani Yang sedang mengalami Pacekli Tidak panen Itu bisa kita bantu Dengan ini Harapan kami Juga ke depan Pak Kades Program ini Bisa terus dikembangkan Lewat bantuan dana desa Atau lewat Pengembangan Daripada kelompok Program ini Juga sekaligus Sebagai proses Pemberdayaan Masyarakat desa Untuk mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas Dan membantu Ekonomi masyarakat Program kegiatan ini Bersifat lintas sektor Yang dalam Pelaksanaannya Memerlukan Keterlibatan Dan sinergitas Antar instansi Dan stakeholder Terkait Sebagai wujud Integrasi Pengembangan Program Program ini Program Desa Mandiri Pangan Sebagai salah satu Strategi Untuk mempercepat Pembangunan di perdesaan Khususnya Dalam mematapkan Ketahanan Pangan Harapan kita Dari kelompok tani Jadi luur Dengan Pemberian bantuan Untuk Kemandirian Pangan ini Bantuan yang telah Diberikan Dari jenis ketahanan pangan Bisa kita kembangkan Untuk lebih Maju Dan lebih Berkembang lagi Sehingga Masyarakat Bisa terpenuhi Antara Pangannya Ya untuk Saat ini kami Berupaya Agar supaya Ini nanti Tidak hanya Bisa dilaksana oleh Kelompok tani Jadi luar Tapi juga Mengembang Di seluruh Kelompok tani Yang ada di wilayah Kecamatan Harapan kami Agar supaya Juga keberhasilan Yang telah dicapai Oleh kelompok tani Jadi luar Ini akan Bisa ditularkan Atau bisa Dilaksana oleh Kelompok tani lain Di wilayah Kecamatan Supaya kembali lagi Ikut membantu Program pemerintah Di dalam rangka Untuk mensukseskan Kekurangan pangan Khususnya Waktu gagal pena Atau musim Pacaklek Diharapkan bantuan Pangan yang diberikan Dapat bermanfaat Utamanya Dalam pemenuhan Pangan yang cukup Gizi seimbang Dan aman Terima kasih Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulung Agung Yang telah memberi Bantuan Kemandirian Pangan Ke kelompok Tani Jadi Luhur JOS Demikian pemirsa Perwujudan program Kemandirian Pangan Oleh pemerintah Kabupaten Tulung Agung Untuk membentuk Masyarakat Yang berkualitas Melalui pemenuhan Kebutuhan pangan Yang baik Utamanya Masyarakat Prasejahtera Agar diprioritaskan Dalam pembelian Bahan pangan Dengan harga terjangkau Saya May Feni Ayu Mewakili Skenap Berabat Kerja yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih atas Kebersamaan Anda Sampai jumpa Dan salam CTV Terima kasih atas Terima kasih atas Terima kasih atas Terima kasih atas